Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat channel seputar satu aliar Singa Amerika versus harimau ngandung Kedua hewan ini termasuk kucing terbesar yang fosilnya pernah ditemukan Singa Amerika diberi nama Pantera Leoatrox yang berarti kejam atau penter yang menakutkan Sesuai namanya, singa Amerika dulunya menghuni benua Amerika Sementara harimau ngandung diberi nama Pantera Tigris Soluensis Karena fosilnya ditemukan di daerah ngandung dekat pengawanan Solo Harimau ngandung dulu hidup di wilayah paparan Sunda Jika dua kucing prasejarah ini bertarung, kira-kira siapa yang akan menang? Sebelum lanjut, silahkan mencet tombol like, komen, subscribe, dan share ya Ada yang mengatakan, jika kucing terbesar sepanjang masa adalah singa Amerika Ada juga yang harimau ngandung dan juga semilodon populator Panjang Amerikan Lion 2,5 meter tanpa ekor Sementara panjang ngandung tiger 2,3 meter Tinggi singa Amerika 1,3 meter Tinggi harimau ngandung 1,2 meter Berat singa Amerika sekitar 250 sampai 350 kilogram Tapi spesimen terbesar diperkirakan sekitar 520 kilogram Sementara berat harimau ngandung sekitar 250 sampai 350 kilogram Dengan spesimen terbesar diperkirakan sekitar 470 kilogram Ukuran singa Amerika relatif sedikit lebih besar dari harimau ngandung Dari beberapa sumber yang admin baca Kekuatan gigitan singa Amerika sekitar 1.800 PSI Kekuatan gigitannya terfokus pada gigi taring Dan giginya digunakan khusus untuk makan daging Gigi taring pejantan 20% lebih besar dari betina Sedangkan kekuatan gigitan harimau ngandung sekitar 1.500 PSI Kekuatan gigitan harimau ngandung kalah kuat dari singa Amerika Kaki singa Amerika relatif lebih panjang dan lebih kuat daripada singa modern Komposisi tubuh pantera atroks lebih dari 50% adalah otot rangka Jadi, sabedan cakarnya cukup kuat jika mengenai lawan Tapi masa otot harimau ngandung lebih banyak daripada singa Amerika Dan harimau bisa bersandar dengan dua kaki belakang Membuatnya bisa menyebutkan cakar dengan lebih brutal Para peneliti yang percaya bahwa hewan ini cocok dengan garis keturunan singa yang masih ada Berpendapat bahwa singa Amerika memiliki kecenderungan sosial seperti singa Afrika Jadi, mungkin singa Amerika hidup dalam kelompok Tapi penuhan fosil menunjukkan singa Amerika tidak hidup dalam pride Ditemukan 128 fosil pejantan dan 100 betina Menunjukkan singa ini berburu sendiri atau hanya dengan pasangannya Sementara harimau ngandung adalah hewan soliter Mereka berburu seorang diri seperti kebanyakan harimau modern Singa Amerika menghuni dataran Amerika yang dulu juga dihuni oleh karnikor besar lain Pesaing yang menjadi lawan cukup seimbang bagi singa Amerika Yaitu Smilodon, Direwolf, Beruang Berwajah Pendek, dan Burung Terror Sementara pesaing harimau ngandung di paparan cunda lumayan banyak Tapi tak ada yang sepadan Ukuran pesaingnya lebih kecil dari harimau ngandung Pesaingnya yaitu Homoterium, Megantereon, Megacion Meriami, Heina Purba, Dol, dan Macan Tutul Meskipun banyak, tapi pada zamannya harimau ngandung yang paling dominan Dengan ukuran hubuh yang besar, singa Amerika memburu megafauna yang hidup berdampingan dengannya Mangsa singa Amerika diantaranya yaitu bison, untah, kuda, mastodon, dan mamut Sementara harimau ngandung tidak memburu mangsa yang terlalu besar Mangsa harimau ngandung yaitu Rusa, Babi, Tapir Malaya, Kerbau, Stegodon, dan Gejah Muda Mangsa singa Amerika lebih besar daripada harimau ngandung Dari perbandingan tadi, singa Amerika mendapat 14 poin dan harimau ngandung 13 poin Singa Amerika memenangkan perbandingannya Dua hewan ini menghuni habitat yang berbeda Keduanya punah sekitar 10.000 sampai 12.000 tahun yang lalu Tapi, jika keduanya bertarung, kira-kira siapa yang akan menang? Seandainya ukurannya sama, mungkin harimau ngandung pemenangnya Tapi, ukuran singa Amerika relatif lebih besar daripada harimau ngandung Digitannya juga lebih kuat dan biasa berburu mangsa besar Jadi, peluang singa Amerika untuk menang lumayan besar Meskipun harimau mempunyai lebih banyak masa otot Tapi, stamina-nya lebih sedikit Sekian dulu videonya Semoga bermanfaat Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!